Halo teman-teman, selamat datang di channel Cinta Ilusi. Kali ini aku akan bahas gimana caranya nyimpen sayur hijau biar tetap segar teman-teman. Di sini sayur hijaunya sudah aku bungkus pakai plastik ya. Kemudian di bawahnya ada kardus dan koran untuk membungkusnya biar tetap segar dan tidak menguning. Untuk sayurnya saya ini beli tanggal 28 dan sekarang sudah 6 hari teman-teman. Kita langsung buka ya, sorry sebentar. Kita langsung buka. Reportnya nggak ada teman-teman, jadinya aku pakai japitan kaki. Tuh, lihat. Ini di sini ada air ya teman-teman. Di sini ada air. Jadi ini sayuran hijau itu berair, mengularkan air ya. Dan apabila air ini merendam si sayuran hijaunya, maka akan membusuk. Tapi di sini tidak membusuk ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Tuh, masih hijau ya. Kalau yang menguning ini adalah daun kelornya yang daun kelor muda. Tapi kondisinya tetap segar sampai ke bawah ya. Dulu pernah beli daun kelor sampai bawahnya itu busuk guys. Karena belinya banyak sekali ya, 1 kilo. Tapi bisa berhari-hari. Dan ini hari ke-6. Dan aku bakal bocorin gimana ceritanya bisa nggak busuk teman-teman. Nah, di sini, di belakang saya, eh sorry. Di depan ini sudah ada koran ya, buat penutup. Kemudian di bawahnya itu, di lantainya itu ada koran. Kemudian ini, untuk penyekatnya ada potongan kardus sekitar 4 cm. Jadi begini ya teman-teman. Potongan kardus 4 cm dikelilingin. Terus di bagian tengahnya juga buat lantai. Jadi nanti airnya bakal ada di bawah dan di samping koran-korannya. Kita lihat ya, kita cek di bagian bawahnya. Tuh, teman-teman basah di bagian bawahnya. Tapi untuk sayuran utamanya tidak basah. Thank you, sampai di sini saja. Semoga bermanfaat.